Intro Halo Minasan, balik lagi di channel Tao Chan Dimana kita akan membahas manga dan anime populer Tapi sebelum itu, silahkan Minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi Agar Minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke Minasan, pada video kali ini Sensei akan melanjutkan kembali Comic Gate of War Valengard Chapter 3 Dimana Kratos akan melawan 2 monster sekaligus Yaitu Monster Buaya dan juga Monster Kudanil Jadi akan seperti apa kisahnya? So, tanpa basa-basi lagi Minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya Chapter dibuka pada saat Kratos menerjang sang buaya raksasa Di situ, Kratos langsung melancarkan tinjunya pada mulut si buaya Kemudian mencoba mengangkat Lalu membanting buaya tersebut Namun, pada saat itu juga Kratos terpental akibat serangan buaya yang cukup kuat Kratos pun bangkit kembali Dan buaya itu pun kembali menyerang Kratos Kratos pun tidak menyerah Dia menyerang buaya lagi dengan bogemnya Namun, Kratos lagi-lagi disinggirkan oleh buaya itu Dan pada saat itu juga, Kratos diinjak dan akan dimakan oleh buaya Namun, Kratos menahan mulut buaya tersebut dengan sekuat tenaga Yang pada akhirnya, Kratos melepaskan dan merobek rahang buaya tersebut Hingga menyebabkan buaya tersebut mati seketika Setelah mengalahkan buaya, Kratos pun mencoba keluar dan berteriak sekeras mungkin Dari sini, keadaan sudah mulai tenang Para warga pun mulai keluar Hingga Kratos berkata Sudah membunuh monster itu, kalian jangan takut lagi Namun, tak disangka Ekspresi warga masih merasa ketakutan seolah-olah Melihat monster yang lebih menyeramkan Melihat hal itu, Kratos makin marah Hingga berkata Apa kalian tidak pernah puas? Aku telah mengalahkan monster itu dengan kekuatanku untuk melindungi kalian Apa itu belum cukup? Seketika, orang-orang pun mulai berlarian menjauhi Kratos Kratos pun berkata Bodoh kalian, semua monsternya sudah mati Lalu, tiba-tiba Horus datang kembali di hadapan Kratos Dan berkata Takdirmu belum selesai, Kratos Masih ada pekerjaan yang harus kau selesaikan Kratos yang melihat itu berkata Kau muncul secepat kau menghilang Bagaimana aku bisa menganggapmu nyata Horus menjawab Itu tidak penting Kau mendengarkan kata-kataku itu sudah cukup Yang terpenting, sekarang adalah Ancaman yang akan mendatangimu Kratos berkata lagi Aku sudah lelah dengan teka tekimu orang tua Ancaman apa? Horus menjawab Lihatlah sendiri Yang ternyata, di kedalaman sungai Nil Keluar monster yang lebih besar Yaitu Seekor kuda Nil Raksasa Yang besarnya melebihi buaya yang Kratos lawan Horus pun berkata lagi Sudah takdirmu untuk menyelamatkan orang-orang itu dari hewan buas Waktunya sudah tiba untuk memenuhi takdirmu Kratos Lalu terlihat orang-orang yang berlarian karena ketakutan Dan ada seseorang yang meminta pada Kratos untuk melindungi mereka Kratos pun berkata Sialan kalian semua Kapan kutukan ini akan berakhir? Hah? Aku sudah tidak peduli lagi Membalaskan denda mereka yang telah gugur Atau untuk membuatkan makanan bagi orang-orang ini Intinya Aku hanya ingin sendiri Setelah itu Monster kuda Nil mengamuk Dan berjalan menghampiri Kratos Yang mana terlihat Kratos sangat kecil di hadapan monster tersebut Di sini Kratos berkata Aku bisa saja pergi Aku bisa saja menjauh dari sini Tapi kau tidak membiarkanku Dasar sialan Kratos pun langsung menyerang kuda Nil tersebut Dengan bogemnya dari jarak yang cukup jauh Namun ketika Kratos meninjunya Nampak Sang monster tidak bergeming sedikit pun Seolah-olah Kratos hanyalah seekor semut yang menggigitnya Setelah itu Kratos pun terjatuh Dan pada saat terjatuh Kratos ditendang oleh monster tersebut Yang membuat Kratos terpental jauh Dan membentur Bebatuan beberapa kali Hingga membuat Kratos Pingsan Dan panel pun Selesai Nah itulah dia Minasan Terkait pembahasan Comic God of War Valengard Chapter 3 Dimana Kratos Dihantar langsung Oleh monster kuda Nil Jadi akan seperti apakah Kelanjutan ceritanya So tetap saksikan Di channel Tauchan Agar Minasan tidak ketinggalan Info terbaru dari Sensei Sekian dari Sensei And Bye-bye Sampai jumpa Sampai jumpa